Selamat datang di iRipost Dalam video kali ini, kami akan memberikan tutorial cara penerimaan barang dengan metode pergerakan rata-rata atau average di aplikasi iRipost Pro maupun Lite Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share serta hidupkan lonceng agar Anda mendapatkan video terbaru dari kami Pertama, buat transaksi penerimaan barang di menu transaksi penerimaan Klik icon plus di pojok kanan atas untuk membuat penerimaan barang Lalu, pilih icon plus dengan gambar chart atau tombol berwarna biru Pilih barang yang ingin Anda tambahkan stoknya Lalu, tambahkan jumlah stoknya dan masukkan juga harga beli barang Setelah selesai menambahkan stok di barang, maka klik tombol simpan penerimaan Sehingga setelah Anda menambahkan stoknya, maka akan dimasukkan menjadi transaksi penerimaan barang dengan metode pergerakan rata-rata atau average Anda juga bisa melihat laporan penerimaan barang harian Kembali ke menu utama, masuk ke menu laporan Lalu, pilih penerimaan atau pembelian barang per hari Klik tombol lihat laporan Untuk melihat detailnya, klik kembali transaksinya sesuai tanggal transaksi Maka laporan penerimaan barang akan muncul Terima kasih telah menonton video kami sampai habis Jangan lupa like, subscribe, dan share Serta hidupkan lonceng agar Anda bisa mendapatkan notifikasi setiap kami upload video terbaru ya See you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya